Nonton TV, apalagi nonton berita yang buruk-buruk, padahal kita sedang memasak makanan yang sangat tinggal. Jadi, kita tidak saksikan ini. Kemudian, pada saat kita mandi, kita mungkin tidak merasakan nyipatnya guliran air dinginnya. Yang itu tubuh kita, yang semestinya menyebabkan tubuh kita relaks. Tubuh kita dan otak-otak masuk dalam gelombang Allah tidak terjadi. Kenapa? Karena kita sibuk memikirkan apa yang harus saya kerjakan, maka di kantor dan sebagainya. Lupa kita umum menikmati kohonan padatang air di jatuh bagi kita. Dan lupa kita akan keadaan syukur. Karena syukur itu, kita berterima kasih dan mengambilkan keadaan air. Nah, sementara kalau kita tidak merasakan apapun pada saat itu, bagaimana kalau kita berterima kasih, Allah, terima kasih yang saya dan membuyurku, mempercayai suku, memendinginkanku. Tapi saat kita berbunuh, dapat terima kasih untuk sembuh dengan air. Dan mengambil bagian dari faktis. Bila kita lupa ini, sulit kita umum menikmati kohonan sesuatu. Karena kita kumas dengan masa depan, kurang terusnya ada pada hari. Atau kita membatalkan masalah lu yang masih tetap sejauh. Nah, inilah yang akan menyebabkan permasalahan di dalam kesehatan. Terusnya di, bagusnya modern, sering menjadi psikosomatis. Karena tak akan perasaan. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, bulan Ramadan ini semestinya menjadi suatu kawasan-kawasan kita yang akan berubah kita menjadi berteranformasi, menjadi lebih baik. Saya ingin membuat suatu metafora. Metafora ini, kurang lebih berupaman. Berupaman kita yang memasuki bulan Ramadan ini, seperti kuasanya ulat itu. Ulat itu, ketika dia berubah menjadi kepongkong, dia akan berkuasa. Untuk waktu sekian tahun, dan untuk situs kehidupannya. Maka, ketika bulan akan menjadi kepongkong, misalnya dia akan berubah menjadi puku-puku yang sangat hilang. Akan terjadi perubahan yang satu dari kehidupan setulah. Ulat, makanannya daun. Kemudian, dia berjalan dengan cara merangkapnya. Atau, apa yang namanya? Melayap. Kemudian juga makanannya daun. Sebagian orang dengan jidik, tidak nyaman. Atau ada sebagian orang yang takut. Namun, ketika bulan ini nanti, berkuasa. Kemudian bertransformasi menjadi ekonomi. Maka, terjadi perubahan yang sangat berarti dalam keuntungan ulat. Dia menjadi puku-puku. Semula makanannya daun, sekarang dia memakan madu dan yang terkaitkan bunga. Semula, dia lihat secara tidik atau tidak nyaman. Dia akan melihat sangat indah. Dan mungkin orang yang ingin melihat, saya ingin melihat dengan kuku-puku. Kemudian, secara fungsi, yang tadinya sulap ini, sebagian kita sudah tahu bahan-bukan kuku-puku. Ini kita tahu, kuku-puku-puku, maka kuku-puku ini adalah untuk membawa sabuk-sari ke harga pohon yang lain. Jika terjadi pengeluaran kepada pohon-puku yang lain, kita terjadi regenerasi dari bunga-bunga. Itu salah satu prangsu. Bagaimana melakukan transformasi menjadi bunga. Nah, ketakurasakinya sebenarnya kita harapkan ketika kita memasuki tulan Ramadhan. Benar-benar ini juga bermanfaat buat bulan pribadi. Dan untuk jelasan, kita melakukan transformasi jadi lebih baik. Namun ada juga yang kuasa di bulan Ramadhan, dan Ramadhan ini tidak akan berubah atau berbalik-baliknya. Seperti saatnya, kuasanya ular. Ular itu juga berkuasa seperti itu. Ketika dia harus ganti kulit. Namun ular, ketika dia ganti kulit, dia akan nanti kembaruk menjadi ular. Dengan corak yang sama, dengan bentuk yang sama. Hanya kulit yang sedia berganti, namun ekstensi ular tidak berubah. Berbeda dengan ular yang akan menjadi kuku-kuku. Nah, inilah yang siobjanya menjadi harapkan kita bersama. Bahwa bulan suci Ramadhan, kemudian bulan penanganan, kemudian bulannya pemulihan oleh Allah. Kemudian penampunan, kemudian penampunan, kemudian penampunan yang akan berubah diri kita menjadi pribadi yang terbaik. Jadi pada dasarnya, kuasa ini, bulan Ramadhan, akan mengembarikan kita pada cipta-ciptaan kita dalam kota-kotaan kita. Tidak. 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 Tidak.